Hai teman-teman kita akan melihat perkembangan tanaman cabai yang kita tumpang seharikan dengan pohon alpukat atau kebun alpukat sekarang umur tanaman cabai sudah masuk ke empat puluhan hari sudah ada penampakan hasil buahnya walaupun tanpa dimursa Alhamdulillah tanaman cabainya bisa tumbuh normal dan bisa menghasilkan di umur 40 hari sudah mulai menampakan buahnya dan pohon alpukatnya pun juga makin terawat dan makin subur tentunya karena lahannya semakin gembur ya karena ditanami oleh tanaman tumpang seharinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi pada kesempatan kali ini pagi yang cerah ini kita akan melihat perkembangan kebun alpukat kita yang kita tumpang seharikan dengan tanaman cabai ya Nah sekarang kita akan menuju ke lokasi kebunnya lokasi kebun kita yaitu ada di sana ya turisnya sebelah itu dan sebelah di sana itu merupakan lahan pembebitan kita dan rumah kita ya tepatnya di belakang rumah kita tidak jauh dari rumah kita ya kurang lebihnya hanya sekitar 200 meter jalan kaki di area persawahan ini nah ini dia teman-teman tanaman cabai kita dan kebun alpukat kita ya Nah sekarang kita akan lihat perkembangan teman-teman bagaimana kondisi cabainya di umur 40 hari ya saat ini umur tanaman genap pas 40 hari setelah tanam ya sedangkan umur semai cabainya kurang lebih sekitar 20-an hari Nah sekarang kita akan melihat perkembangannya yuk tak sekian terus video kali ini jangan lupa di subscribe bagi teman-teman jadi ini kondisi tanaman cabai kita yang umurnya 40 atau 45 harian setelah tanam sekarang sudah ada hasilnya yaitu mulai ada perkembangan bunga dan ada juga ini sudah berpuah teman-teman ya jadi ini kita lihat cabai rawit yang kita tanam ya ini sudah mulai berpuah ini juga sudah mulai berpuah semuanya ini kita tanam kurang lebihnya 45 hari yang lalu sekarang Alhamdulillah sudah subur ya ya mungkin untuk tanaman cabai kita enggak sesubur tanaman cabai teman-teman ya karena disini kita hanya untuk pelengkap enggak kita seriuskan dan juga saya juga belum terlalu paham bagaimana cara merawat tanaman cabai ya mungkin beberapa ada yang daunnya keriting seperti ini ya yang tidak terlalu normal dibuat teman-teman yang ada saran untuk bagusnya bagaimana bisa yuk ditambahkan di kolom komentar disini supaya juga kita bisa belajar bareng-bareng ya ini juga kita juga belum terlalu paham bagaimana cara merawat tanaman cabai yang baik dan benar ya karena nia saya disini saya tumpang sarikan dengan tanaman alpukat supaya tanahnya itu makin gembur dan makin terawat ya karena kita disini juga fokusnya nanti untuk pertumbuhan alpukatnya jadi cabainya hanya kita manfaatkan untuk tambahan pemasukan dari lahan yang kondisi alpukatnya belum bisa kita panen atau belum bisa kita manfaatkan untuk hasilnya ya Nah jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin mengebunkan alpukat namun ingin ada tambahan hasilnya bisa juga ya ditumbang sarikan dengan sayuran bisa cabai bisa terong bisa atau yang lainnya ya yang penting sesuai dengan ukuran tajuknya yaitu jangan melebihi dari pohon alpukat kita ya sekalibu kita ingin tumbang sarikan dengan singkong atau jagung harus perhatikan juga jarak tanam singkongnya di luar areal tapak tanam atau lingkar tanam dari alpukat kita ya supaya nanti tidak terlalu menentuhi alpukat kita yang jadi waktu itu sebelum kita tanamin cabai ya kita tanam dua bulan itu stagnan teman-teman ya walaupun kita sudah siram disini cuman stagnan karena apa karena tanah di sekilirnya tidak gembur jadi air itu tidak bisa meresap hingga maksimal setelah kita olah tanah lahannya sepinggir-pinggiran lingkar tanam itu kita juga kita olah kita gemburkan kita masukkan kompos yang cukup kita masukkan pupuk kandang fermentasi yang cukup di areal pertanaman cabai dan itu ada signifikan sekali ya setelah satu bulan alpukat kita ini langsung tunas semuanya dan langsung tumbuh subur-subur ya ini kalau nggak salah ini kita tanam di puasa Idul Fitri kemarin ya bulan Ramadan kemarin kita tanam alpukatnya dengan ketinggian kurang lebihnya lima puluhan senti ya sekarang sudah ada yang seperti ini batangnya sudah besar-besar ada juga yang hampir satu meter setengah bahkan ada yang sampai dua meter juga ya di bulan puasa itu bulan 4-4-5-6-7-8 berarti sekitar lima bulan pertumbuhannya sudah seperti ini ya walaupun ada yang masih kecil seperti ini mirat Vietnam itu ada huina ya itu ada alpukat non biji namun setara secara umumnya dengan saya memanfaatkan dengan tanam cabai pertumbuhan alpukatnya justru sangat signifikan cepatnya dan lebih bagus ya daripada sebelumnya sebelum kita tanamin cabai hampir dua bulan itu perkembangannya tidak normal ya karena itu karena tanahnya masih sekitarnya masih tandus dan juga penyiramannya kita kurang maksimal dengan adanya cabai ini kita menyirami juga makin intensitasnya makin sering di musim panas ini ketika kita sering menyiram alpukat kita pasti akan jauh lebih baik ya karena sejatinya alpukat itu dia sebenarnya tidak suka terlalu banyak air ya namun harus cukup air juga walaupun enggak kita siram juga tanamannya tidak mati namun pertumbuhannya stagnan maka dari itu kita maksimalkan penyiramannya di musim kemarau supaya kita untuk menongkrak pertumbuhan karena pertumbuhan yang baik itu sebenarnya di musim kemarau asalkan airnya cukup ya di sinilah kita akan membentuk batang kita akan membesar diameter batang membentuk taju itu sangat bagus ya karena kalau di musim hujan biasanya itu serangan-serangan penyakit itu mudah sekali datang seperti busuk akar kemudian karat daun itu juga makin sering muncul di musim penghujan karena nah kelembapan yang tinggi ya kalau di musim kemarau kan kelembapan rendah juga curah hujannya rendah sehingga perkembangan penyakit minim namun harus kita imbangi dengan penyiraman yang cukup juga supaya kebutuhan air di tanaman tercukupi ya teman-teman ya cabainya alhamdulillah sudah sudah mulai menampakkan hasil-hasilnya ya walaupun ada yang beberapa yang keriting juga ya seperti yang ini ini agak keriting ya teman-teman ya tuh cuman kalau kita tanaman cabai rawit walaupun keriting juga asalkan tidak parah tidak terkena penyakit virus gemini biasanya masih bisa berbuah ya contohnya seperti ini ini agak keriting namun dia juga buahnya juga sudah mulai bermuncuran dan selalu disusul dengan bunga-bunga itulah mudahnya kita menanam cabai rawit ya biasanya di musim kemarau ini penyakit fusarium pada cabai itu minim cuman kendalanya yaitu di keriting ya ini sengaja dia kita mulsa karena ingin kita mulsa terkadang bedengannya menumbur tertumbur oleh di barisan alpukat sehingga susah antara itu kita putuskan tidak kita gunakan mulsa supaya mudah dalam memberikan bedeng-bedeng di alpukatnya ya Nah jadi dengan seperti ini untuk mengatasi gulmanya biasanya kita lakukan pembumbunan ulang setiap interval dua minggu sekali ya jadi sebelum rumput tumbuh yang ada di sekitaran baris ini kita pembunkan ke dalam gulutan cabainya sehingga nanti rumput yang masih kecil-kecil itu tertimbun tanah dan tidak jadi tumbuh untuk penyiramannya kita manfaatkan jalur irigasi teknis namun karena ini musim kemarau jadinya irigasi teknisnya juga tidak lancar ya pengiriman airnya terkadang hanya ada dapat jatah pengiriman satu minggu sekali atau 10 hari sekali ya sehingga kita sambung dengan penyiraman dengan sumur bor dengan mesin sibel satu HP ya yang kita dorong dari sana kurang lebihnya sekitar 300 meter tuh teman-teman ya mungkin ini bisa buat inspirasi teman-teman ketika ingin berkebun alpukat jangan takut tidak ada hasilnya selama sampai dua tahun kalau kita manfaatkan secara maksimal justru hasilnya lebih banyak tumpang seharinya daripada alpukatnya ya namun kalau apoknya sudah umur lima tahun ke atas itu akan lebih menguntungkan lagi ya karena pendapatannya juga pasti akan lebih banyak Oke teman-teman mungkin saya akhiri sampai disini saya ucapkan terima kasih semoga menambahkan inspirasi buat kita berkebun yang jelas pesan saya semangat terus berkebun jangan menyerah dan tetap semangat Oke saya akhiri sampai disini saya ucapkan terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh